Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel EGAR, baru bersama saya Eric Edgar Nah teman-teman, kemarin kan gue udah bahas sedikit ya Jadi tentang ini ya Event Ultraman Nah, jadi disini ada item baru, item mall baru ya Kalian bisa dapet kan di recharge tadi, di recharge ya Saya ulangi lagi di recharge di Becoin Store Nah, di bawahnya Valkyrie Guidance ini ada yang namanya Monster Wish teman-teman Jadi kalian bisa beli sepuasnya, terus kalian bisa buka Nah, kalau kalian buka itu kalian bisa mendapatkan 2 Cosmic Soap ya 50 Ultraman Cosmic Bread Dan 1 Talent Fruit yang level 5 ya Dan jika kalian beruntung teman-teman, kalian akan mendapatkan yang namanya Nebula Costume Voucher Nah, ini item yang paling dicari ya disini ya teman-teman Jadi tadi gue udah cek-cek di Facebook Ya, untuk mendapatkannya katanya cukup susah teman-teman Tapi gue akan berusaha mencari ya, kalau disini ya Untuk Gutswing teman-teman, kalian kalau ingat Gutswing ya Item yang paling dicari disini, kalian butuhkan 3 Kalau kostum Gomorrah itu kalian butuhkan 10 Nah, kali ini gue akan coba beli teman-teman Kali ini saya akan beli 5 dulu ya teman-teman Di 90 ya Kita akan beli dulu Oke Nah, kita akan berdoa dulu ya teman-teman Nah, semoga dari ini mendapatkan kostumnya langsung 3 ya teman-teman ya Bukan kostum sih Vouchernya langsung 3 maksudnya ya Oke Ini seperti sebelumnya ya teman-teman ya Ini adalah gacha, tapi gachanya itu berasal dari kalian sendiri ya Ya, kita akan buka satu-satu dulu ya teman-teman ya Disini sedikit hujan ya teman-teman Oke, kita akan buka Oke Yang pertama Oke, kita tidak dapat ya Yang pertama ya Kita mendapatkan ini Ini buat apa sih? Eleking ya Ini makanannya eleking teman-teman Oke, yang pertama busuk Oke lah ya Kedua ya Cia Nih, langsung dapat teman-teman ya Langsung dapat satu ya Aduh ya Langsung dapat satu ini teman-teman Langsung Aduh Deg-degan ya Dari 5 ini Langsung dapat satu teman-teman ya Ya, sekarang kita buka lagi ya teman-teman ya Cia Hah, tidak dapat teman-teman Oke, kita Tunggu lagi teman-teman Ya Sudah dapat satu ini teman-teman ya Sudah dapat satu ini Ini ya Nebula Costume Voucher nih teman-teman Nah, kalian bisa lihat dulu ya Disini ya Nah Disini kalau kalian ingin Gomorrah Pijamas itu harus perlu 10 Gak suing perlu 3 ya Terus Ya, ini Nilainya yang busuk-busuk nih Cuma butuh 1 teman-teman Jadi Harus butuh 3 2 lagi teman-teman 2 lagi Ya Ini 2 ini langsung dapat nih teman-teman Ya, kita bisa lihat ya Hah Aduh Belum dapat lagi teman-teman Oke Yang terakhir nih teman-teman Yang terakhir ya Hah Aduh Oke teman-teman Kita beli lagi ya Karena Gini teman-teman Ini adalah Item premium yang Wajib kalian beli Ya Jadi Eee Maksudnya bukan kalian beli Wajib kalian miliki gitu ya Teman-teman ya Gajung ini ya Ya, kita beli lagi 5 Oke Kita gajah lagi ya teman-teman Disini Oke Aduh Aduh Gak dapet ya Aduh Aduh Sial banget ya teman-teman ya Jadi kita udah Buka berapa 6 Cuma dapet 1 Teman-teman ya 6 cuman dapet 1 Oke Oke Kita belum beruntung lagi Lalu Beli lagi Aduh Belum beruntung lagi Teman-teman Ya 2 Sekali yang langsung Buka 2 ya Aduh Jadi 10 cuman Dapet 1 teman-teman ya Jadi Cukup sial Oke Kita beli lagi ya teman-teman Kita beli lagi Eee Udah mulai derdeng ini Hahaha Oke Kita beli lagi 5 lagi Oke Kita habiskan ya Picoinnya ya teman-teman Nah Eee Saya akan buka satu-satu lagi ya teman-teman Jadi kita lihat Aduh Ya ini Lebih sial dari Yang kemarin ya teman-teman Kita langsung buka satu lagi Aduh Oke 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 Kita jalan-jalan dikit dulu Cek-cek dulu ya teman-teman Have a try I have a try ya Oke Nah Kalau kalian Cuma dapet satu Terus gak dapet Itu nyesek ya teman-teman Ya Kita harus gesek lagi gitu ya Nah itu Yang parah ya teman-teman ya Oke kita Coba lagi satu Aduh Oke Satu lagi Aduh terakhir nih teman-teman ya Oke buka Oke Kita gak dapet teman-teman Nah Yang terakhir Ini gue akan langsung buka dua ya Eh buka langsung lima ya teman-teman Aduh Parah ini ya Eee Cukup parah sih menurut gue Jadi Eee Dari Richard sini ya Cukup parah ya teman-teman ya Oke kita langsung buka lima lagi Kita langsung buka lima-limanya Atau disini Eee Enam ya teman-teman Langsung kita buka enam Jadi kalian bisa tau langsung Jadi Apakah gacha ini bener-bener Eee Bikin beruntung Atau enggak ya Ya kita langsung bikin Eee Buka enam aja Langsung ya Kita berdoa dulu ya Eee Nah Dapet satu lagi teman-teman Nah Berarti kurang satu lagi ya Nah nanti mungkin gue akan Isi lagi Oke teman-teman Eee Tadi gue udah habis Eee 21 ini gue beli lagi teman-teman Jadi Eee Ah Gue akan beli Gue udah habis 21 ya teman-teman Jadi gue disini akan beli Mungkin akan beli 5 lagi Ya Kita lihat Kita akan mendapatkan berapa Kita langsung buka aja Eee Satu persatu aja ya Oke dia dapet Atau kita langsung buka empat-empatnya Sial enggak sial ya teman-teman Nah langsung dapet Oke teman-teman Jadi Eee Ya gue menghabiskan Sekitar Eee Berapa tadi ya 26 Dikali 18 ya Gue udah menghabiskan Sekitar 468 Eee BCC ya Jadi Ya gue buka 26 Dapet 3 teman-teman Jadi disini Eee Gue masih punya Sisa 161 ya Ya Eee Perkiraan dari Jadi kan sebenernya Gue sudah searching-searching ya Sudah Eee Tanya-tanya juga Eee Sebenernya Seberapa Parahkah sih ini Ya Oke Kita beli langsung dulu Jadi Eee Godzwing ini Cukup parah ya Teman-teman Untuk bisa kalian dapetkan Karena butuh 3 Disini Oke kita dapet ya Nah Jadi Godzwing ini cukup parah Teman-teman Jadi Beberapa teman gue yang udah coba Itu Kira-kira Itu membutuhkan 30 Teman-teman Jadi kalian Kalau di bawah 30 Berarti kalian masih aman ya Nah Ini item yang Sebenernya Bisa kalian dapetkan Dari Fantasy Generator 1 Tapi karena Eee Ya Developernya minta diajar Gitu ya Jadi ya Ya seperti ini Jadi kalian harus Eee Membuka box yang Eee Parah Dalam tanda kutip Parah ya Teman-teman Ini kalau bener-bener Eee Kalian mau Mendapatkan item terakhir ini Ya kalian harus berkorban Yaitu dengan mengeluarkan Sejumlah uang Oke disini STR gue gak Eee Kalian bisa lihat STR gue kanan kiri Belum mencapai 200 ya Jadi efeknya cuma Eee 3% teman-teman Sebenernya bisa Untuk mencapai 300 Eee Caranya gampang sih Sebenernya Jadi kalian hanya perlu Menggunakan Disk dan buff Ya Jadi buff itu Menambahkan Eee STR kalian Itu bisa Nambah juga ke Sini Gitu ya Nah masalahnya Eee Kalian Nanti Kalau Udah Mencapai job 3 Itu STR kalian Akan lebih dari 100 Jadi kalau Kalian nanti Berubah ke job berikutnya Itu Eee Kalian akan mendapatkan Attribute point Tambahan Dan bisa Eee Mencapai Kayaknya Kalau gak salah 150 atau 125 STR Gitu ya teman-teman Batas maksimalnya Gue juga Gue juga lupa Apa 200 ya Ya pokoknya STRnya lebih dari 99 lah teman-teman Ya jadi Untuk mendapatkan 200 STR itu Sangat mudah Nah Untuk Eee Archer Ya untuk sniper Yang butuh Dexnya lebih tinggi Itu lebih mudah lagi Ya teman-teman Jadi untuk mendapatkan Eee Dex 200 Totalnya Sangat mudah Nah Disini STR gue Tinggal dikit lagi nih Kalau gue memakai buff ya Kalian bisa lihat disini Nah Ya Tinggal dikit lagi nih ya Teman-teman Jadi kurang-kurang Ini 1 Ini kan 1 100 Berarti ini 13 Berarti kurang 14 lagi Gue pasti akan mendapatkan Buff itu yang 1% lagi Teman-teman Nah Caranya gimana Ya 14 ini Kalau gak dari equip Kalian bisa lihat disini Equip gue Itu nambahnya 7 STR Nah Gue harus mencari Equip yang nambah STR lagi Untuk bisa mencapai 200 ya Lalu Kalian juga bisa makan Teman-teman Disini kalian bisa lihat Ada STR plus 10 Nah itu Juga Berpengaruh Untuk ke Pengaktifan dari Gutswing ini ya Teman-teman Disini Lalu Untuk tambahan lainnya Kalian bisa Buff dari Priest Itu nambah STR juga ada Atau Jadi Disini Ya Nanti bisa kalian lihat Disini Ada STR STR Ini ya Teman-teman Jadi kalau kalian belum Kalian bisa ambil Ya Kalau gue udah sih Disini STR STR Ini ya Teman-teman Jadi Ya Kemungkinan dari buff Untuk menaktifkan Efek itu Nah disini ada STR lagi Yang belum gue ambil Ya teman-teman Jadi Gue ambil dulu Nah Kalian bisa lihat ya Disini Nah Ada 91 Ya Berarti ini totalnya Ini 100 190 Nah Pas banget nih teman-teman Untuk mendapatkan 200 STR ya Kita lihat dulu Perbandingannya ya Nah ini malah udah aktif nih Kayaknya Atau belum Bentar ya Gue coba dulu Oke Kalian bisa lihat disini Total Attack gue Segini ya 300 Eh kok 300 3.326 Ya Nah Kalian tambahkan God's Wing Oke Di God's Wing ini kan Nambah 3% Dan juga 4 attack 45 Itu Jadi segini ya Teman-teman Jadi 3.464 Ya Nambah Seratusan Nah Kalian Pakai ini Apa namanya STRB ya Nah Lihat nih Attack gue Jadi 3600 Ini belum buff ya Teman-teman Karena apa Karena Lihat nih Kanan-kirinya bisa pas 200 Nah Ini ya Nah kalian Kalau misalnya belum Teman-teman ya Kalian misalnya Belum dapet Nah kalian bisa Buka-buka Bukan sini Di sini Ini Masih deredek ya Teman-teman yang Ngeluarin uang banyak Oke Kalian bisa filter Di sini ya Yang attribute Lalu STR Teman-teman Kalian bisa lihat Di sini Apa aja Kartu yang menambahkan STR Atau Apa aja Equipment Yang menambahkan STR Ya ini kartu sih Di sini ya Teman-teman Jadi kalian bisa unlock Deposit di sini Misalnya ini Toro card Ya Nah Toro card ini Nambah 2 STR Gitu Terus Ini nambah 2 STR Gitu ya Terus Oke ini STR 3 Tapi ini Di senjata sih Jelek ya Ini di senjata Jelek Nah misalnya Ini dipakaian STR 1 Ini kalian bisa Deposit untuk Dapatkan STR 1 Gitu ya teman-teman ya Nah ini STR 4 Oke Agabin wolf Ya ini Susah didapatkan sih ya Lalu Oke lah ya Ini ada Revi ruci Ya meskipun Jelek sih ya Maksudnya gini jelek Kan ada Equip kepala yang lain Yang lebih bagus Gitu kan Nah ini STR 4 Di Apa namanya Di Aksesoris Ini Nanti gue juga akan pakai ini Teman-teman Terus ada di Depositnya juga nama STR 1 Jadi Ini bagus banget Terus ini juga Loot draw nya bagus Ya STR 1 Kalian bisa mendapatkan Seperti ini sih teman-teman Jadi kalian Torator sendiri Supaya STR kanan dan kalian itu Kanan dan kiri kalian itu Bisa mencapai 200 Ya Mantis card ini juga bagus Di Di Aksesoris Dama 5 Ya teman-teman Ini untuk lainnya Nah Seperti ini juga bagus Alat 1002 Kalian Cari-cari sendiri aja Gimana Untuk Supaya Mendapatkan STR 200 Kanan dan kirinya Ya Jadi Efek dari God swing ini bisa aktif Gitu ya teman-teman Nah Kalian bisa lihat disini Attack gue segini itu Pure ya teman-teman Kalian lihat disini Cuma menggunakan buff Load exclamation Ya Duh kok katil banget sih Gara-gara warung banyak Nah Kalian bisa lihat Ini gue belum Pakai mill Sama sekali ya Pakai millnya STR 10 sih STR 10 Ya Oke lah ya Tapi kan Dari attacknya gak nambah Jadi Nambahnya ke damage Gitu kan teman-teman Nah bisa kalian Lihat disini Attack gue segini itu Tanpa buff Kita lihat ya Pakai buffnya berapa ya Oke Buffnya yang nambah Attack itu cuma Overthrust Nah kalian bisa lihat disini Tingginya berapa Ya 4300 Ini belum mill ya Teman-teman Jadi kalau Gue nanti makan mill Yang 240 ya Berarti Bisa lebih tinggi Dari ini lagi gitu ya Mungkin sampai 4500 mungkin Maybe ya Dan gue juga Belum Unlock Optionnya Ini baru dapet Juga belum dapet Kalian bisa unlock Itu attack 55 Ya Atau flee Kalau kalian main flee Ya ini disini juga Baru attack 9 Bisa 60 Ya Disini juga attack masih 30 Bisa 60 juga Nah ini Gue akan kejar ini Sampai attack mungkin 5000-6000 Ya Untuk sementara ini Terus Ini juga Masih damage increase Doang Ini juga masih 2,5 Nah Ya Untuk free player Ya teman-teman Memang agak susah Untuk mendapatkan attack Jujur saja Gue Dari kemarin Gue free player Juga susah banget Untuk mendapatkan attack Teman-teman Jadi Ya terpaksa Gue beli BCC ini Ya Itu kembali lagi Ke kalian Kalau gue God swing ini Adalah item Yang wajib sih Menurut gue ya Teman-teman Jadi Jadi harus beli Apalagi yang sultan Pasti-pasti beli 2 Teman-teman Dimasukkan deposit Nah gitu ya Sementara Teman-teman Untuk Video gaca kali ini Jadi gaca ini Gue habis 460-an Ya Semoga kalian beruntung Mendapatkan God swing 1 Ya God swing 1 Dengan Harga yang lebih murah Oke teman-teman Share Seraja di bawah Komentar Ya Kalian habis berapa Siapa tau gue Ke garmi gitu ya Teman-teman Oke Oke lah Kalau gitu Kalian Jika kalian Kalau Suka video ini Share Ya teman-teman Like dulu Jangan lupa Like tombolnya di bawah Ya Like dulu Terus di subscribe Kalau kalian belum subscribe Nyalakan loncengnya Kalau kalian belum nyalakan loncengnya Share Itu harus Ya teman-teman Oke Sekian dulu Dadah Ciao